Pemirsa Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo mendukung penuh pengusutan kasus kematian Brickpol Setio Herlambang yang tewas tertembak di rumah dinas Kapolda, Kalimantan Utara. Sementara keluarga korban berharap penyebab kematian korban dapat segera terungkap. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo mendukung penuh pengusutan kasus tewasnya pengawal pribadi Kapolda, Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya. Kapolri pun menjamin penyelidikan berlangsung transparan dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Anakan otopsi dan tentunya di luar otopsi tim lapor juga bekerja dan ini semuanya akan menjadi satu kesatuan. yang kemudian menjadi kesimpulan di dalam hasil penyelidikan nanti apakah ini ada unsur bidana ataukah unsur lain, semuanya tentunya akan didapatkan. Sebelumnya, Brickpol Setio Herlambang ditemukan tewas bersimbah darah di rumah dinas Kapolda, Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya Jumat lalu. Sepucuk senjata api jenis HS-9 tergeletak di sisinya. Senjata ini merupakan inventaris dinas. Korban diduga baru pulang sholat Jumat lalu membersihkan senjata api miliknya di dalam kamar. Jenasah korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah untuk diautopsi. Puan Devi menyambut kedatangan jenasa suaminya. Devi yang sedang hamil sangat terpukul melihat sang suami kembali dalam peti jenasa. Dari hasil otopsi, terdapat luka tembak pada dada kiri yang menembus hingga jantung dan paru-paru. Terima kasih telah menonton!